Halo guys, selamat malam Hari ini Tadi malam Saya tuh ada melihat satu sneak peek Dari youtube Tackle Advisors Tentang the new Strateg SW 2020 Jadi baru, ini yang baru 2020 Pikiran, why not Saya buatin komparasi tentang FL, CIFR Plus FB Dengan static SW, mumpung Tiga-tiganya lagi ada stok di toko nih, ini dua unit Baru, ini unit second Oke, ukuran C 3000, ukuran 4000, dan ukuran 5000 Nah, saya lebih suka memberikan Teman-teman feelnya apa, plusnya apa Minusnya apa, dari harga ini Ke ini, ke ini tuh beda-bedanya apa Ini yang akan kita bahas disini Ya, kalau dari urutan Keluaran, ini 2018 Terus ini lebih baru Ini, kayaknya sama 2018 Terus ini 2019 Ini yang seri terbaru Jadi, ketika si Mano Reborn sesuatu Kayak motor tuh Ibarat katanya Facelift Ubah wajah Ini nanti yang 2020 Keluar baru duluan Ini belum Ini sudah kan Basi baru Nah, oke Kita ke yang Mana dulu ya Kalau dari aspek harga sih Ini paling rendah ya Ini paling murah Dan ini paling best seller Saya mulai dari Stradic dulu Oke, jadi kamera akan saya geser dulu Kita fokus ke sini Ke Stradic Dan saya ada timbangan satu Pertama Saya mau bahas dari Beratnya Speknya ini ya Di rasio 64 Karena XG Oke, Stradic ini serinya Super duper banyak Pusing teman-teman Bacanya Ada XG Ada HG Ada C Pertama Saya mesti memberitahu Bahwa C Saya ulangi lagi C Waktu itu saya sempat salah Saya bilang casting Harusnya itu compact Saya lupa Jadi kalau C itu artinya compact Artinya apa Artinya Real ini Dia ukuran 3000 Yang bodinya Compact kecil 3000 kan Sebenarnya bodi dia tuh Bodi 2500 Jadi bodinya 2500 Bagian sini 2500 Oke Bagian sini 3000 Sepulnya doang Lebih gede Untuk menambah kapasitas tali Drak 9 kilo W225 Ini Bearing 6 plus 1 IPT 94 cm PE 3 150 meter Oke Ini PE 3 Atau 025 210 meter Ini stradik Kemudian Di belakang kotaknya Selalu ada Fitur X-Protect Dengan mikromodul 2 Oke Oh iya Saya lupa timbang Kita coba timbang dulu Sesuai gak Biasanya ada hal yang lucu Yang kita temukan Kalau tip-tip kita timbang real Ini 225 gram ya Kita timbang ya Lebih ringan Dikit 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 Beda 2 gram Oke lah ya Lebih ringan Artinya bagus ya Ini baik Matiin dulu Emotor type Global warming Nah X-Protect X-Protect adalah Sistem labirin Di atas ini Ini udah Long stroke spool Fitur utamanya Long stroke spool Full Hagane Belt arm Solid Ya Di atas Sudah ada Waterproof Strike Alias ada Seal karet Di atasnya Ada karetnya Ada rubber Terus ada Gliss-glissnya tipis Sistematika dalamnya Bagus Bagus banget Kemudian X-Protect Ya Oh ya Ada satu kelebihan ini Yang lain tidak punya Yaitu Solid Handle Ini di Maguro Remora Ada juga Terus Daiwa Top grade Yang baru-baru sekarang Udah gini semua Jadi ini Handle seperti ini Memberikan Feeling Gulung Yang lebih Mantap Lebih Lebih Pokoknya padu Terus Saya bisa tunjukin Kalau Stronix Saya bisa tunjukin Micromodul 2-nya Itu Bekerja seperti apa Saya gak kapain Barang ini Masih barang baru Ya Sekali lagi Teman-teman Bisa Menilai Seberapa Smooth Barang ini Sisanya Bagi saya Ini masih Work for the money Ini yang paling bagus Kalau teman-teman Teman-teman yang Hobi Baca laporan Keuangan Ini dari aspek harga Bagus Murah Dibanding yang lain Bukan Angka ini murah Bagi saya Ini bagi saya Lumayan juga Cuma dibanding yang lain Dia lebih murah Real ini Adalah Salah satu penyumbang Peningkatan penjualan Secara Internasional Terhadap Industri Memancingnya Terhadap Divisi memancingnya Shimano Jadi Shimano kan Perusahaan gede Dia ada Boating Ada Bicycle Ada Fishing Di fishing Industry Stradic FL Di series Model ini Adalah salah satu penyumbang Peningkatan penjualan Dari tahun 2018 Ke Yang 2018 Sorry Komparasi penjualan Tahun 2018 Ke 2019 Bisa baca di website Di annual report Unaudited Dia belum audited Tapi dia consolidated Annual report Unaudited 2019 Shimano Bisa teman-teman cek Ini Saya rasa cukup Saya lanjut Ke Stradic Cyber Plus Yang ini Ini enaknya Saya bisa begini Saya berbeda Dia core protect Dari rasio Oke Dia XG nya tuh Rasio 6,2 Ini 6,4 Ini 6,2 Dragnya 11 kilo Nah Di ukuran 4000 Dragnya 11 kilo Kayaknya udah boleh Saya betul Koperasi Nah ini dragnya juga 11 kilo Wah bro Ini 4000 11 kilo Ini 5000 11 kilo Kok bisa Karena ini Mungkin angle ini Agak jarang Orang tampak Ya Nampak gak Ini lurus Tegak Ini melengkung Keluar Apa ini Stradic Si i4 plus Mempunyai fitur Yang namanya Magnum light Rotor Itu adalah ini Ini tegak Ini melengkung Dipercaya Ini bisa meningkatkan Drag 30% Makanya Disini dragnya 11 kilo Padahal dia size 4000 Sebesar drag Stradic SW Yang 5000 Oke Selain Magnum light rotor Dia juga sudah Menggunakan bahan Si i4 plus Atau carbon Komposite Punya yang simano Sehingga Dia bobotnya Lebih ringan Di ukuran 4000 Dia cuma 230 gram Beda 5 gram Doang sama ini Bener gak ya Kau coba timbang Lebih ringan bro Eh lebih berat dikit 234 gram 234 gram Oke Kemudian Dia sudah ada Core Protect Nah Core Protect Core Protect adalah pendahulunya X-Protect Jadi kalau X-Protect Dia sudah pakai labirin sistem Kalau Core Protect Dia cuma gini Saya kasih lihat Gak saya bongkar ya Cuma saya kasih lihat aja Karena ini barang baru Oke Oke Nampak gak ya Nampak kan Di bawah sini Dia ada rubber seal Inilah Core Protect Core Protect Itulah dia Core Protect Ini Magnumat Rotor One Piece Belt Oke Gara-gara temen beli belt arm Harus lihat di dindingnya Ini one piece tau gak Kalau one piece Biasanya lebih bagus Dia gak akan Twisting Handelnya masih Agak model-model lipat Ini kayak gini tuh Belum solid Seperti yang Stardew FL Tapi overall Udah enak Temen-temen Temen-temen biasa Membeli ini Ini tuh gimana ya Stardew XFR Plus tuh Terkenal di kalangan Pemancing kolam Ikanah ringan Drugnya kuat Untuk menarik patin Ikan mas Ikan-Ikan gede tuh Kuat juga Kemudian Ringan Jiging Enak juga Kena ringan Saiznya besar Buat tali banyak Rasanya juga oke Size 4000 Ini P4 150 meter Ini yang tadi P3 ya Pe3 150 Ini P4 150 Lanjut ke Sadik SW Next Karena Gak mau videonya Kepanjang Nanti temen-temen Sampai Tontonnya Di rasio 62 Ini yang unit second ya Beratnya 310 gram Oke lah Jadi 6 103 cm Pe2 300 meter 035 175 meter Ketika temen-temen Melihat Real Shimano Ada warna-warna Gold Biasanya Barangnya Adalah barang-barang Yang sering nampak Di foto Shimano Kalau lagi di Saltwater Begini One piece Solid Terus Dia udah Pakai SW Ini gak bilang SW nya apa kan SW nya itu adalah Core Protect Di atas Secara Medita Lagi Temen-temen Bisa nonton Di channel-channel Lain Misalnya Deni Nakdalung Saya suka nonton Beliau juga Yang membongkar Real Dapur mancing Bagus juga Mirip ya Sama strategik FB Nah itu dia Core Protect Masih belum Edge Protect Dau aja Akhir ini kan Baru di tahun 2018 Kemudian Fitur lainnya Ini Karbon Komposite Komposite Ini karbon Ciri-ciri Karbon Komposite Agak Kuseng-kuseng Tapi ini Kuseng Bekas pemakaian Masih bagus Kalau temen-temen Berminat Beli yang ini Harganya Di bawah 3 Di bawah 3 juta Bisa cek Di lapak Admin Fishing Shop Kalau masih Abis video ini Masih baru-baru Temen-temen bisa cek Siapa tau barang Masih ada Ini masih Lumayan smooth Tapi yang namanya Barang second Memang sudah Tidak sesmooth Baru Kita gak boleh Komparasikan Ini Tapi kalau mau lihat Masih oke Noob ini Memang noob Buat ngengkol Jadi Kadang Kalau kita tau Di posisi Di sini Dia berat Noob ini Berat Kemarin Ada temen Pakai Daido Daimos Mancing kolam Daimos kan Ini Gede Pas dia Udah Taruh Talinya Katanya Suka Ngegulung Sendiri Dalamnya Karena ini Nah Kalau di sini Enggak Sudah Ngelewat Batas Dikit Lihat ya Nah Karena ininya Berat Meskipun Ini sudah ringan Pakai karbon Tapi ya Masih lumayan Berat Kalau yang begini Enggak Suka Suka Disini Sudah agak Rendah Sputeless yang baru Karbon Komposite Seperti ini Masih kalah Dibanding Stadip F L Ini Stadip SW Barang nilai Yang akan Dilahirkan Kembali Di tahun 2020 Saya lihat Si sneak peeknya Itu mirip Mirip Saragosa Saragosa Ribbon Menjadi yang Lebih kecil Saragosa SW Karena Sparrow SW Yang ribbon Sudah ada Saya kurang Tertarik Dengan barangnya Bagi saya Daripada teman Bumpi itu Masih mending Teman Ini Personal opinion No offense Tapi Kita lihat Dari aspek Harga Dan lain Sebagainya Soalnya Suisinya Sudah Sedikit Oke Sekian Aja Review ini Tiga Semoga Bisa Ngebantu Teman Teman Jangan lupa Berikan Like Subscribe Nyalakan Tanda Notifikasi Karena Saya akan Sering Sering Membuat Video Kayak Gini Jadi Teman Tuan Bisa Melihat Komparasinya Seperti Gimana Gimana Aja Oke Sekian Video Kali Ini Bye Bye